PT Kerinci Permata Motor, main dealer dari Mitsubishi, selasa malam menggelar peluncuran varian terbaru Mitsubishi New Pajero Spot. Dalam acara yang digelar di salah satu hotel Kota Jami ini, menggagas konsep Comfortable Exploration, yang artinya memaksimalkan kenyamanan bagi para konsumen. Sebagai salah satu merek mobil dengan market share yang tinggi, All Pajero Sport mampu meraih sukses 58,5% di skala nasional. Bahkan untuk Pajero 4x2 mampu meraih market share hingga 25%. Dan sejak diluncurkan pada 29 Januari 2016 lalu, All New Pajero Sport sudah dipesan 4.019 unit pada data per-19 Februari 2016. Dalam peluncarannya kali ini, PT KTB dan dealer resmi Mitsubishi PT Kerinci Permata Motors mengajak seluruhan undangan untuk menghadiri acara yang dinamai Customer Party. Event ini mengundang konsumen setia Mitsubishi untuk mengeksplore Mitsubishi Pajero Sport secara langsung. Dan sekaligus mengetahui keandalan performa serta keunggulan fitur-fitur yang disematkan. Sebagai varian unggulan Mitsubishi, All New Pajero Sport memiliki berbagai keunggulan. Pertama, desain eksterior dengan konsep Dynamic Shell. Ini merupakan identitas desain terbaru Mitsubishi Motors yang dipergunakan untuk pertama kalinya di pasar Indonesia melalui All New Pajero Sport. Kedua, mobil medium SUV ini memiliki performa berkendara terbaik di kelasnya karena sebagian variannya sudah menggunakan mesin diesel terbaru dengan tenaga lebih besar dari generasi sebelumnya. Untuk All New Pajero Sport varian Dakar juga telah menggunakan mesin baru yakni 4LN15 Mifec yang mampu menghasilkan tenaga 181 PS. Sementara Pajero Dakar yang dipasarkan saat ini bertenaga hingga 178 PS. Menyelaraskan penampilan eksterior yang kini tampil mewah dan futuristis, Kambin All New Pajero Sport juga lebih nyaman dan mewah dengan high console. Beberapa fitur tambahan baru disematkan pada generasi ketiga Pajero Sport di antaranya Forward Collision Mitigation, Blind Spot Warning, Around View Monitor, Sonar Parking Sensor, Electric Parking Brake, Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System atau UMS, serta bertambah lengkap dengan tujuh airbag. Sementara untuk Hill Star Assist dan Hill Descent Control menjadi fitur standar bagi varian tertinggi. Pemimpin kerinci permata motor Khairul Halim menyebutkan, sebagai SUV yang memegang puncak pimpinan market share di Provinsi Jami, All New Pajero Sport memang menawarkan kenyamanan berkendara SUV mewah dan bertenaga. Mengingat jargon dari Mitsubishi ini ditopang dengan mesin terbaru yang bertenaga lebih besar. Jambi selama ini sudah menguatai menjadi market leader ya, kita sudah lebih kurang di 46 persen. Jadi, kemampus untuk Bajero yang keperkitar sekelasnya, kita sudah menjadi pimpinan market ya. Jadi, harapan kita itu kelihatan begitu optimisnya, kasus-kasus Jambi. Karena dekat guadah yang dikeluarkan Bajero kali ini, memang guadahnya lebih futurist ya, untuk lebih punya visi ke depannya, dengan penampilan-penampilan perkomandensi yang lebih besar untuk kita berbandingkan dengan bonus kelasnya, 181 PS dengan mesin baru, dengan akar ya. Head of MMC Phil Area Sumatra dan IBT Andri Indar di mengungkapkan, bahwa sejak Bajero Sport pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2009, penjualannya hingga Desember 2015 mencapai 76.117 unit. Bajero Sport juga meraih 22 penghargaan bergensi dari beberapa institusi dan media masa nasional di Indonesia. 4x2 sama Exit itu semua otomatik, kemudian ada yang G-LX, kemudian ada 4. Ada 4. Warnanya ada 5. Tapi untuk yang Dakar itu ada 5 warna, lalu untuk yang Exit ada 4 warna, lalu untuk yang G-LX hanya 3 warna. Saya menggunakan Pajero Sport TV Dakar 4x4. Selama mengendari Pajero Sport, tidak ada kendala, dan Alhamdulillah sangat bagus dipakai untuk kuring keluar kota, maupun dipakai untuk makasih yang berat.